Intro Halo semuanya selamat datang di Garasi Drift kembali lagi di Project GT86 K24 episode kesekian Jujur gue udah lupa banget berapa episode yang udah jalan di project ini Dan di episode kali ini kita bakal wiring keseluruhan engine harnessnya Tapi sebelumnya juga kita bakal nge-wiring body harnessnya dari belakang sampe depan Dan di akhir video hopefully kita udah bisa starter mobilnya Dan semoga nyala nanti di akhir video Sebelum kita mulai gue mau nge-recap sedikit apa yang udah gue kerjain sama Mas Maman, sama Farid, sama Doko kemarin di weekend Di bagian dashboard, wiring di dalam dashboardnya ini Kita lihat dari yang dipendul deh Seperti yang kalian lihat fuse boxnya udah ada kabel-kabelnya semua nih Dan kabelnya, saking detailnya gue, gue kasih nama masing-masing dari kabelnya itu kita kasih label heat shrink Jadi gak akan salah colok lagi Dan ini bisa dibuka Nanti ini bakal kita tutup ya Jadi bener-bener clean di dalam Sebelah sini kita bisa buka juga Ada lagi satu fuse box Yang udah kita pasang Dan ini juga udah ada nama-namanya di kabel Semua bagian kabelnya itu ada heat shrink yang ada labelnya Untuk di bagian glove boxnya Udah ada relay block Itu kita cabut, kita tahu lah Ini relay apa dan trouble shootingnya tuh mudah Kita juga udah pasang-pasangin konektor-konektor yang kita butuhin ke wiring mesin nantinya Ada yang ke wiring body juga Yang ini ke wiring mesin nih Kalau gak salah ada namanya juga Jadi gak akan ketukar Dan gue gak pengen ketukar ya Antara wiring body sama wiring mesin Karena kita pake DT connector nih Sebenernya bisa interchangeable Cuma ini gak akan ketukar karena yang satu 4 pin, yang satu 6 pin Gak akan bisa nyolok gitu Gak akan bisa salah nyolok Di bagian tengah sini juga Sama Yang keren sih Gue masih suka banget nih Karena ini worth it banget Pake label heat shrinknya Kita bener-bener bisa tulisin Masing-masing apa aja Jadi kita gak perlu pusing mikirin warna Karena kita punya catatan warna gitu Warna hijau, warna apa, warna merah, warna apa Tapi kalau ini gak perlu mikirin warna Bahkan orang yang, mohon maaf ya Yang buta warna pun Dia bisa tahu ini kabel apa Tanpa salah gitu Jadi aman banget pastinya Buat ke depannya Dan disini juga ini yang 6 pin Ini yang 8 pin Jadi gak akan ketukar Pas nyoloknya nanti Kalau lihat di bagian sini Ada FuelTech Ini sih Dia bisa di sebelumnya Kalian juga udah lihat pastinya Nah Yang menarik adalah Di bagian belakang Di bagian belakangnya ini adalah Bagian dimana Gue belajar banyak banget Tentang wiring Karena Kalau belajar cuma teori doang Lihat video doang Tanpa ngelakuinnya langsung Itu gak akan bisa Bener-bener jadi bisa ya Ini bener-bener kita belajar Learning by doing Ini kita bikin Twisted Concentric ya Dari bagian Panel-panel yang Buat switch disini Itu kita kasih Konektor DT lagi Terus kita kasih Concentric twist Di keseluruhan Kabel-kabelnya Jadinya rapi banget Jadi Concentric twist ini Dia itu Kayak Anyaman ya Kayak anyaman Tapi sebenernya ini ada caranya Ada teorinya Buat bikin ini Dan Kenapa dibikin kayak gini Ini biar Lentur Dan misalnya kita Bahkan sampai kita puter kayak gini aja Itu semua kabel-kabelnya itu Punya radius yang sama Mau yang di dalam Mau yang di luar Itu lekukannya sama gitu Gak ada kabel yang kejepit Kalau misalnya Kabel yang gak di Concentric twist kayak gini Dia bakal kejepit Sebenernya ada overkill sih Untuk bagian Dalam dashboard Pakai concentric twist Tapi ini latihan kita Untuk Nantinya Kita bakal Concentric twist yang ada di Mesin Wiring Engine harnessnya Jadi kita latihan dulu disini Trial and errornya disini Banyak errornya kemarin Bahkan sampai gue Gak memutuskan Untuk bikin video dulu Karena Mengganggu Jalannya Belajar kita ini Tapi udah aman Sekarang udah bisa Ntar kita buat Concentric twist Di Engine Bay Dan sebelumnya Di bagian sini Gue mau ngejelasin Tools apa aja Yang udah Kita pake Dan akan kita pake lagi Untuk kerjain Keseluruhan wiring Ada segala macem Obeng Tang Tang potong Krimper Ada Kabel stripper juga Gunting Multimeter Ini penting banget Karena buat ngetes-ngetes Udah masuk Apa belum Salah atau bener Kabel yang udah kita Arahin Terus ada solder Meteran Buat ngukur panjangnya Kabel Terus Yang paling penting Menurut gue adalah Si Kabel Heatstring Printer Jadi ini label printer Yang bisa ngeprint Heatstring Ini bener-bener Worth it banget Walaupun Cattrigenya itu Isinya lumayan mahal Untuk heatstring ya Jadinya Rada boros Kalau kita makainya Nggak bener Tapi Aman Ini bagus banget Gue recommended banget Buat kalian Pemula-pemula Yang mau mulai Pake ginian Ini jauh lebih bagus Daripada pake Kabel yang warnanya ada banyak Nggak pusing jadinya Ada heatgun juga Ada heatgun buat Manasin heatstring Terus Untuk Materialnya ini Kita ada Kabel-kabel Dari kabel yang gede Kabel-kabel Yang kita pake ini Ini gradenya TXL ya Yang udah otomotif banget Dan Cukup mahal sih sebenernya Cuma Bukan yang paling mahal Yang paling mahal itu Tepsel Kalau nggak salah Ini Kita nyamain Grade yang udah dapet Dari V-Fueltech Dan ini gradenya udah Sangat-sangat bagus Buat Wiring di mobil Konektor-konektor Juga udah Kita beliin paket Ini ada BT konektor Dari 6 pin 4 pin 2 pin Banyak deh Gue beli ini Semuanya Kabel size Ini habis Banyak banget Bahkan kayaknya Nggak cukup Terus Ada wiring diagram Di sini Semuanya ini adalah Panduan kita Buat Wiring mesin nanti Hitchring yang transparan Skun-skun Atau krim-krim Terus ada Ini Relay juga Yang bakal kita Labelin Dan bakal kita pasang Di dashboardnya Terus di sebelahnya lagi nih Ada Yang paling penting Itu Tempat tidur Karena Kemarin 10 jam lebih Kita ngerjain wiring Sampai ketiduran-ketiduran Istirahat dulu Di Tempat tidur ini Sekarang Kita langsung aja Kerjain Yang ada di dashboard Abis itu Kita langsung pindah Ngerjain wiring Yang ada Di Dalam Mobilnya Langsung aja Oke sambil nunggu Dipo ngerjain wiringnya Yang ribet banget itu Gue mau ngasih Kabar baik nih Yaitu Garasi Diff Merchandise Ada keluaran baru Ini FW22 Fall Winter Tahun 2022 kita Bajunya Oversize gitu Ini yang gue pake Keren banget kan Ada 5 varian Ini yang favorit gue Ada logo GD-nya Gede gitu Dari depan sampai belakang Semuanya Oversize ya Ada yang lagi gue pake Oke sekarang ini ada stitch GD-nya di samping Ada yang GD-nya di bawah Dan ada crew neck Crew neck-nya ini keren banget juga Desainnya bener-bener Mantep Ini gue desain sendiri semua Dan terakhir ada hoodie Hoodie-nya juga Mantep banget Dan bagi kalian yang tarik Langsung aja cek official store kita Di Tokopedia Di Shopee Dan juga di TikTok shopnya Garasi Drift Merchandise Linknya ada di deskripsi Oke Untuk bagian relay Udah dipasang semua Dan semoga Semua skunnya Gak ada yang lepas ke belakangnya Udah klik semua sih Kemarin Sekarang saatnya kita bikin kabel Bagian body bagian belakang Buat radiator yang ada 4 biji Plannya disitu buat EWP EPS Feel pump Jadi planningnya Untuk kabel yang ke bagian belakang itu Gue mau bikin mock up dulu Pake Apa ini Tambang ya Tambang kecil Kurang lebih nanti Konektornya ada disini Ini udah Di arahin semua Lewat tengah Terus untuk ke feel pump Terus ke belakang Sampai Tembus ke firewall belakang Dan saatnya kita bisa Kasih tanda dulu Feel pump itu sepanjang apa Terus yang belakang itu sepanjang apa Jadi kita bisa bikin kabelnya Di luar mobil Ngikutin mock up yang udah ada Abis itu kita pasang lagi Langsung aja Oke Mock upnya udah gue buat nih Dan ternyata panjang banget Kalian harus liat Ini konektornya disini Di jalan kesini Sampai sini baru Feel pump Dan fuel level sander Dan ini nambah Dua jengkal Karena tadi gue bingung Ukurnya gimana Jadi gue jengkal-jengkalin Ini nambah dua jengkal Dari sini Cabangnya ya Terus sampai sini Ini firewall Jadi dari depan ke firewall aja Udah hampir 3 meter Terus sampai sini Ini lampu kiri Lampu kiri Sampai sini ada fan Van 1, 2, 3, 4 Terus disini ada Lampu kiri Oh yang sana lampu kanan berarti Ya kalian tau lah Gue kan suka salah kiri kanan Disini EWP Terakhir EPS Tapi enak Kita udah tau Panjangnya masing-masing Terus cabangnya dimana aja Sekarang kita langsung buat aja Untuk Masing-masing Kabelnya kita potongin Habis itu kita twist Langsung Semua kabel-kabel yang dibutuhin Udah gue potong nih Untuk bagian bodi belakang Van dan lain-lain Dan ini dua kabel pertama Yang paling jauh adalah EPS Dan elektrik Water pump EWP Ini mau kita twist Ini eksperimen sih Belum pernah gue nge-twist Pakai Board Semoga berhasil ya PEMBICARA 1 Oke, berhasil juga bikin concentric twist Walaupun rada berantakan karena size si kabelnya ini beda-beda Jadinya rada enggak benar-benar bulatnya itu enggak sempurna Tapi enggak apa-apa Concentric twist enak banget tuh Bisa kita mau kayak gimana itu dia lebih lentur sejadinya Dan ternyata kita harus hitung banget Nambahin sekitar 10 atau 15% dari panjang kabel yang udah kita ukur Kalau mau jadi concentric Karena ini kan muter-muter nih ya Jadinya dia butuh kabel yang lebih panjang Jadinya kita enggak bisa concentric terus Sampai paling belakang Tapi enggak apa-apa Ini namanya belajar Jadinya pas di engine bay Engine harnessnya nanti Itu kita bisa benar-benar ukur dengan sebaik-baiknya Biar enggak salah Dan sekarang ini kita cobain aja di dalam Semoga sih ya Enggak kependekan Kalau kependekan Per banget Ulang lagi dari awal Oke untungnya sampai ke belakang ini masih cukup banget Bahkan berlebih Jadinya aman Enggak kependekan Kalau kependekan susah banget Kita mesti manjangin lagi Dan kebetulan udah malem banget Hari ini jadi kita lanjut lagi Besok Ini kabel kita amanin dulu Oke hari ini kita mau lanjut lagi Dan pertama yang mau kita lakukan adalah Bikin konektor Untuk bagian sini ke bagian dashboard Ini udah siap semua Dan tadi juga udah sempat Masang satu kabel yang lupa Kabel ground buat ecu Kalau baca di manual booknya Sama tutorial Tutorial yang nge-wiring ecu Vultec katanya Si ground ecu nya itu Bener-bener harus langsung ke aki Yaudah kita tiru aja deh ya Daripada kita sotoy Mending kita tiru aja Yang udah seharusnya Sekarang kita buat aja nih Konektornya pake DT konektor Kita samain dulu panjangnya Dan gue rasa sih Ini bakal cepet Karena Pake krimper yang udah bener-bener Sesuai sama seharusnya Rada mahal krimpernya Tapi enak banget Langsung aja Gue mau ngasih tau ke kalian Semudah apa Kita pake krimpernya DT konektor ini Jadi tinggal masukin skunnya Skunnya ini juga Atau krimnya ini Gak mungkin salah masuk Karena tinggal masuk Dan dia udah Ada di posisinya Gak bakal jatuh ke bawah Gak perlu ditahan-tahan Abis itu Kita masukin kabelnya Ke skunnya Udah kayak gini Dan ini tuh ada racetnya Jadi Kita gak mungkin Salah Pressure-nya tuh akan selalu sama Sesuai sama yang dibutuhkan ya Dan ini nih Tarik udah Puat banget Secepet itu kita ngekrim Satu wire Kalau kita pake DT konektor Sama konektor yang dibutuhkan Langsung aja kita krim sisanya Ini adalah heat shrink yang udah di print Pake printer label Kita masukin aja nih Heat shrinknya Biar Nanti gak ketuker-tuker Ya oke Udah selesai nih Untuk konektor yang sini Udah kita pasang juga Udah bisa kita pasang Ini kita lepas lagi sih Ntar Tapi yang Enaknya juga kita udah kasih tulisan Di masing-masing kabelnya Jadi suatu saat Kita gonta-ganti konektor Jadi DT ini nih Enaknya juga kita bisa gonta-ganti ya Bener-bener modular Jadi kita lepas Ini kan yang 6 pin Mau kita ganti jadi 12 pin Tinggal lepas Kita pindahin masing-masing Ke yang 12 pin Dan ini udah kepasang Semua udah gue heat shrink juga Dikit-dikit Nantinya bawa kita kasih kabel cover Tapi belum beli Dan sekarang Kita copot lagi Terus kita pasang Di mobil aja Oke Bagian belakang kabel body Udah selesai semua Sekarang saatnya kita bikin Untuk kabel bagian depan Bagian depan itu ada Van Ada lampu depan Wiper Sama kabel-kabel di alternator Nih mau kita jadiin satu semua Buat masuk ke dalamnya lagi Sekarang kita copot dulu aja Gue masih belum ngerencanain sih Gimana tempat yang baik Untuk kita taruh kabel-kabel itu Gara-gara debu banget Tadi gue vakum Tapi ternyata Gara-gara gue vakum Gue jadi nemuin Tempat yang bagus Buat Naro kabelnya Dari sini nih Untungnya di dalam Adalah lubang Kita bisa keluarin Di sini Jadi masuk ke interiornya Kita gak usah Apa ngebolong-bolongin lagi Bisa rapi Lewat sini Terus Ini buat mock up Kabel Ini ya Kabel yang paling jauh Yaitu kabel Van Ya Keluar dari sini Semoga gak ke depit Aman di sini Terus Tarik Kesini Lewat bawah Van ini kan di sini Sampai deh ke van Yang lebih di sini Langsung aja Oke kabel untuk bagian depan Udah selesai juga nih Ini ternyata rapi juga Kalau dibungkus Pake Pelindung kabel ya Yang kayak braided gitu Buat lampu depan Buat van depan Kiri kanan Dan buat wiper Sekarang kita pasang aja langsung Di mobil Rada susah sih masangnya Cuma ya Ini rada jarang Dilepas juga nantinya Jadi Aman lah Kita pasang aja Oke Akhirnya selesai semua Kabel body Body harness Di bagian belakang Bagian depan Itu udah selesai semua Dari mulai radiator Van Di belakang ada 4 EPS EWP Terus Di depan ini ada Van yang paling depan Ini gue sebutnya Only van Dan ada lampu Kiri kanan Dan wiper Jadi intinya Semua kabel body Udah selesai Dan sekarang udah pede Banget Untuk Ngerjain Kabel bagian Mesin Karena udah belajar Konsentrik twist Dan udah Krimping udah banyak banget Jadi Udah pede banget deh Tapi udah sore banget Jadi kita lanjut besok Untuk ngerjain Harness bagian mesinnya Lanjut besok Lanjut lagi hari ini Kita mau Bikin mock up Untuk Kabel Mesin Atau wiring harness Buat engine Engine harness Metodenya sama Kayak yang belakang Kayak body belakang Kita bakal ukur dulu Pakai Ini Pakai benang ini Atau tali tambang kecil ini Masing-masing Setiap socket yang kita butuhin Cabang yang kita butuhin Kita bikin mock up nya Lobangnya juga udah gue siapin disana Di bagian firewall dalam Habis itu kita bisa Kayak misalnya nih Paling panjang itu kan disini nih Crank angle sensor Kita Arahin dulu Sampai paling belakang Terus cabangnya dimana Kita selotipin Pake ini Kita tulisin Ini cabang apa Terus Seterusnya Sampai semua sensor Dan semua Aktuator V-Tech Dan lain-lain itu Udah ada Injektor udah ada Koil udah ada Kita baru keluarin lagi Keseluruhan mock up nya Kita tiru Abis itu Pake kabel beneran Langsung aja Kita kerjain Oke mock up nya udah selesai semua nih Kalo kalian liat Yang buat injektor Udah ke masing-masing injektor Buat koil juga udah ke masing-masing koil Masing-masing sensor juga udah dapet Masing-masing label Jadinya Harusnya sih udah semua ya Kayaknya itu gak ada lagi Kecuali Cam angle sensor Yang Butuh shielded wire Itu mau gue pisahin Karena kalo misalnya Dijadikan gabung Nanti kita gak bisa dapet twist yang bagus Jadi gue pisahin aja Cuma satu Sensor aja yang pisah Sisanya semuanya gabung Dan kita Langsung copot aja nih Semoga gak ada yang lepas Pas lagi dicopot Dan gak ada yang berubah nih Posisinya Tada Ujung sini ecu Jadi kita tinggal Ukur masing-masing Si Mock up ini Ujung-ujungnya kemana aja Pasti semuanya ujungnya kesini sih Yang satu Dan ujungnya satunya lagi Ke masing-masing sensor Atau aktuator Yang bakal kita wiring Langsung aja kita Sebar dulu di lantai Bisa kita ukur Masing-masing Oke Sekarang kita udah siap Untuk mulai Nge-wiring si twistnya Ini bagian sini juga udah Bagian konektor yang ke Echu nya udah gue Apa ya Ini namanya gue Metodenya lupa Pokoknya digulung sekali Gini Katanya biar awet Dan biar gak gampang rusak Konektor sama si kabelnya Dan sekarang tapi Ziko lagi Gonta ganti Wispap juga Jadi Mobil gue harus keluar Karena dia butuh lift Dan mobil dia masuk Gapapa Yang penting kita udah bisa wiring Kita udah punya Mock up nya juga nih Dan gue udah yakin Untuk bisa lanjutin Kita lanjutin aja langsung Gapapa 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 Oke layer pertama udah selesai dan lumayan memuaskan hasilnya. Walaupun ini sebenernya ada beberapa filler wire ya, karena kita kan nentuin layer itu dari setebal apa si kabelnya, jadi harus seragam. Ada beberapa filler wire yang sebenernya nggak seragam gedenya gitu, rada lebih kecil, tapi nggak apa-apa ternyata hasilnya oke. Dan ini bakal kita lanjutin dengan layer kedua, dan uniknya kalau kita bikin concentric twist ini, misalnya layer pertama itu clockwise, layer keduanya harus anti clockwise, layer ketiga nya clockwise lagi jadi harus muter-muter terus kayak gitu. Gue rasa cuma sampai layer ketiga sih bakal selesai semuanya, dan ini kabel-kabel yang sisanya ini udah kabel-kabel yang kecil ya, jadi pastinya akan jauh lebih mudah. Asal aja kita lanjutin. Muzik selamat menikmati 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 sekarang kita selamat menikmati oke yang selamat menikmati 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 sebelum kita mulai lagi gua mau update sedikit apa yang udah kita kerjain sampe jam 3 malam semua dosen sensor sudah dikrim jadi udah dimasukin kelompanya ada beberapa yang masih bingung kelompanya Itu diagramnya gimana Apa harus Kan ada 3 kabel Yang mana yang ke lubang 1 Yang mana ke lubang 2 Yang mana yang ke lubang 3 Dan gitu-gitu deh Pokoknya Tapi semuanya udah dikrim Dan udah kita kasih nama nih Kita kasih nama Ada ini Ini Vitek Kikinyo Keren Ini ada VTC Terus ya semua sensor udah kita kasih nama Jadi suatu saat Kalau bisa dicopot Masangnya lagi Nggak puyeng Dan udah nyobain Bikin buat injektor Satu Kita udah menemukan cara untuk Masalah yang tadi malem Yang kabel injektornya salah Ntar kita ganti pin yang di dalam Aman Dan sekarang Saatnya kita lanjut lagi Ngerjain injektor Dan Coil Habis itu Kayaknya udah bisa stutter Bismillah Nggak sih Kalibrasi-kalibrasi dulu Pakai komputer Habis itu kita stutter Langsung aja Oke Jadi injektor udah selesai Semuanya keempat-empatnya Sekarang kita pasang aja Oke Akhirnya semua konektor udah kepasang Semua soket udah kepasang Dari mulai Sensor-sensor Coil Injektor Dan kita pasangin sedikit kabel Sementara Ini buat Grounding Dari mesin ke sasis Dan sekarang Kita udah bisa pasang dashboard Habis pasang dashboard Kita Cek-cek di ini Kalibrasi-kalibrasi Sensor-sensor Dan macam-macam Pake laptop Habis itu Kita coba stutter Langsung aja Kita masukin dashboardnya Jadi dashboardnya udah kepasang sekarang Dan Walaupun dengan Udah gue desain sedemikian rupa Supaya nggak ngolong Ngolong kebawa dashboard Tapi si Farid Mau nggak mau Jadi ngolong kebawa dashboard Karena ada yang lupa Kita pasang Output Eh signal dari ecu Masuk ke relay Ada dua Signal yang ke relay Kayak kita pasang Tapi nggak terlalu susah sih ternyata Disini posisinya Gede Dan belum ada jok Masuk aja dipasang nih Abis itu Kita coba Komputer Kita otak-otak di komputer Andai Terima kasih telah menonton! TPS udah dikalibrasi, terus fuel pump juga udah nyala, tadi coil juga udah kita cobain satu persatu, udah nyala, sekarang saatnya cranking dulu buat naikin oli, dan mas Rangga yang akan pertama kali mencet tombol starter di mobil ini ya? Tidak dekan gua, ayo mas, sikat mas, oh iya, Ziko ini dia lagi live tiktok, jadi kalian kalo misalnya mau sering-sering liat live Garasi Drift, kalian bisa follow tiktoknya Garasi Drift, apa nama tiktoknya? Garasi Drift.co, ada juga nama tiktok gua, Dipo GD, tapi ga pernah posting, diganti, karena udah mulai banyak yang follow, namanya gua ganti aja deh, cari aman, oke? Hei, ayo langga! Siap! Keseluruhan Bersambungan mendirian, udah nyolok semua, oli udah naik, naiknya juga lumayan kencang, bocornya banyak soalnya, oli masih banyak, jadi ga akan habis. Koil udah masuk semua Sekarang kita mau cobain starter yang bener-bener sampe greng ya Ini gue deg-degangnya parah sih sebenernya Degang nih Coba oke Bismillahirrahmanirrahim Semuanya berdoa Menurut agama masing-masing Soalnya ada satu yang agamanya beda Oke Bismillahirrahmanirrahim Let's go Siap Semoga gak meledak Gue jauh-jauh deh Coat gak ya hakinya ya Oke Bismillahirrahmanirrahim Kuat nih anti klimaks banget sih Bismillahirrahmanirrahim Semoga bisa nyala amin Agak digas Bitcoin Yay Glimовали racket Glimimal Tampai sfx Glim Glim Hmm Glim 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 Mm Hmm Glim Glim Kita belum tahu apa yang jadi penyebabnya dari mobil ini belum bisa nyala ya. Kayaknya kita mau troubleshooting lagi, habis itu kita cobain lagi. Oke ternyata kita udah tes semuanya dan udah kita kerahkan semua yang kita bisa. Udah di tes injektor, nyala, coil nyala, api ada tapi masih belum bisa nyala. Mungkin ada yang salah di basemapnya, kita mau nanya-nanya orang Viltek tapi udah jam 12 malam. Jadi udah pada tidur pastinya, jadi kalau kita ganggu malam-malam gak enak pastinya. Jadi kayaknya kita udahin dulu video kali ini, emang rada mengecewakan sih. Harusnya di video ini gue udah janji juga harus nyala mobilnya. Tapi ya namanya kita bangun mobil pasti ada 1-2 problem yang pasti terjadi. Jadinya mau gak mau kita rada mundurin sedikit nyalain mobil ini. Sampai ketemu di video selanjutnya. Keep driving safe and goodbye.